Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik pemirsa kita ke informasi yang pertama Ditinggal pergi pemiliknya sebuah rumah toko sembako berlantai 2 Ludes di Lalap Sijago Merah di Jalan Veteran, Kota Tanjung Balai Menurut petugas Damkar kebakaran ini dipicu korsleting arus pendek listrik setelah PLN melakukan pemadaman listrik di Kota Tanjung Balai Dalam video amatir milik salah seorang warga memperlihatkan saat api membakar habis sebuah ruko penjual bahan sembako milik Chang Hui di Jalan Veteran, Kota Tanjung Balai Api dengan cepat merambat hingga ke lantai 2 ruko karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam ruko Sebanyak 5 unit mobil Damkar Penko Tanjung Balai yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadapkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya Menurut salah seorang petugas Damkar Tanjung Balai, kebakaran ini dipicu akibat korsleting arus pendek listrik setelah PLN melakukan pemadaman listrik di Kota Tanjung Balai Pasalnya dari informasi warga, kebakaran terjadi setelah PLN menyalakan kembali listrik yang sebelumnya padam Sementara saat kejadian, bangunan yang terbakar sedang ditinggal pergi pemiliknya Kejadian kebakaran, tadi sesudah ada pemadaman listrik, ada mati mampu tadi, nyata rumah ditinggal, jadi kejadian kebakaran Untuk memastikan api benar-benar padam, petugas melakukan pendinginan dan menyisir setiap titik api di lokasi kebakaran Tidak banyak barang yang bisa diselamatkan dari dalam ruko dan kerugian dipastikan mencapai ratusan juta rupiah Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, Ainews, melaporkan Pemirsa satu orang tewas, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah truk pengangkut ekskapator terjun ke jurang sedalam 10 meter Di Jalan Nasional Lintas Tengah, Kabupaten Tapanul Selatan, Sumatera Utara Kecelakaan ini bermula saat truk dengan nomor polisi BK8217XD yang dikendarai Muhammad Safi'i 48 tahun Warga Desa Purwoda di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara ini datang dari arah Spiro menuju Kota Medan dengan mengangkut satu unit ekskapator Namun saat melintasi Jalan Nasional Lintas Tengah, tepatnya di Desa Luat Lombang, Kabupaten Tapanul Selatan Truk tiba-tiba mengalami remblong, lalu menabrak tiang listrik dan terjun ke jurang sedalam 10 meter Yang berada tepat di sisi kiri Jalan Raya Akibat kejadian ini, pengemudi tewas di kabin truk yang dikemudikannya Sedangkan kernet truk hanya mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya Dan kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Spiro Kira-kira jam setengah 11, jam 11 ada suara gelubuk begitu Jadi rupanya kami bangun motor ibadah di bawah Beko, Datu Jadi yang meninggal cuma satu orang Itu dibawa kemana itu yang lain? Apanya? Korbannya? Dibawa ke Sipiro, Rumah Sakit Sipiro Korban kernet truk yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Spiro Lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang Karena menderita luka yang cukup serius di bagian kaki dan tangannya Sedangkan korban yang meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka Dari Tapanuli Selatan, Indra Mulya Syagian, INews, melaporkan Sementara itu pemirsa sebuah mobil minibus terbalik di jalan lintas Sumatera Utara ke Bupaten Batubara Kecelakaan bermula saat mobil minibus yang datang dari arah kisaran menuju Medan Melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahuli mobil di depannya Namun pengemudi kehilangan kendali hingga mobil minibus langsung terjungkal dan terbalik Mobil minibus dengan nomor polisi B1810FP berwarna hitam ini Awalnya datang dari arah kisaran menuju Medan Namun saat melintasi lokasi kejadian Tepatnya di jalan lintas Sumatera ke Bupaten Batubara Mobil mendadak tergelincir ketika hendak mendahuli mobil lain yang berada di depannya Pasalnya saat hendak mendahuli mobil di depannya Dari arah berlawanan muncul sesama mobil lainnya Hingga pengemudi panik dan langsung membanting setir ke arah kiri Lalu tergelincir dan terbalik setelah sebelumnya terpental menabrak pohon yang berada di pinggir jalan Dengan kondisi mobil terbalik dan rusak parah di bagian depan Proses evakuasi yang dilakukan warga berlangsung dengan cepat Karena takut mobil terbakar dan meledak Beruntung pengemudi beserta tiga penumpangnya selamat dalam kecelakaan ini Di mobil Honda Just tadi kan bergerak dari arah kisaran menuju ke Medan Setiba di lokasi kejadian, ia membanting setir karena di depannya ada dua mobil Saat membanting setir sebelah kiri, mobil itu rusak ke paret atau bulu ke bawah Ada korban jiwa bang tadi? Untuk saat ini kita tidak mengetahui adanya korban jiwa Tetapi di dalam mobil tersebut semua pengendara baik pun penumpang dengan pedisi selamat Saat ini bang mobil tersebut? Saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian Polisi lalu lintas Polres Batubara hingga kini masih menyelidiki kasus kecelakaan tunggal ini Dari Batubara, Fadli Pelka, INews melaporkan Ya pemirsa kepolisian, saat reskrim Polres Deli Serdang berhasil menangkap tiga orang tersangka pelaku pembunuhan seorang biduan dangdut, Lisa, warga Tanah Abang, Kejamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Ketiga pelaku yang tega menghabisi nyawa Lisa Biduan dangdut warga Galang Deli Serdang ini diantaranya PT 22 tahun HM 23 tahun, pengembudi angkot SH 37 tahun Ketiganya juga warga Kejamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Ditangkapnya ketiga tersangka ini bermula dari adanya laporan warga Tentang adanya temuan sesosok mayat wanita bertato di jalan perintis kemerdekaan Persisnya di depan kantor PLN Kecamatan Galang Berdasarkan laporan ini, petugas kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP Tiga hari setelah penemuan mayat, petugas saat reskrim Polres Deli Serdang akhirnya berhasil menangkap tersangka PT Dari hasil interogasi tersangka PT, polisi kembali meringkus dua tersangka lainnya Yakni tersangka HM dan SH Kasat reskrim Polres Deli Serdang AKP Bayu Putra Samara mengatakan Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Deli Serdang Personil kita dari Polres Matra Utara yang menyerahkan salah satu anggota keluarganya Salah satu tersangka inilah Akhirnya kita interogasi awal, kita lakukan rekonstruksi di mana? Prarekon di TKP Setelah itu kita lihat hasilnya ternyata ada yang menjanggal gitu loh Gak mungkin ini dilakukan dengan satu orang aja Setelah itu kita tanya ke tersangka siapa-siapa aja yang bersama mereka Ternyata disebut lagi lah dua nama Kepada polisi, para tersangka mengaku nekat membunuh korban Karena tidak bersedia melayani nafsu bejat ketiga pelaku secara bersamaan Korban dibunuh dengan cara dicekik dan dibanting ke lantai Setelah dipastikan tewas, mayat korban lalu dibuang di kawasan Jalan Kemerdekaan Deli Serdang Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ainews melaporkan Seorang pengedar narkoba di Ringkus Polisi, lintas Ainews Sumut segera kembali Terima kasih telah menonton!